Intro Terbukti sudah tabiat tengkurian Ria Ricis tak sabar dengan keputusan pengadilan Kabarnya tengkurian dan Ria Ricis telah melayangkan gugatan cerai Benarkah? Rumah tangga Ria Ricis dan tengkurian saat ini tengah menjadi sorotan publik Pasalnya rumah tangga keduanya sedang dikabarkan tidak baik-baik saja Bahkan kali ini Ria Ricis siara ke makam ayah juga tak ditemani oleh sang suami Pah hanya itu caption yang ditulis Ria Ricis dalam unggahan Instagramnya Ria Ricis datang bersama sang bunda Yunifa Lismawati Ricis dan sang bunda terlihat memeluk nisan mendingan ayah Dalam kanal Youtubenya Ria Ricis mendengarkan cerita sang bunda mengenang masa lalunya Ria Ricis ke makam mendiang ayah juga membawa serta mewana dan tanpa sang suami tengkurian Ria Ricis juga bercerita lebaran keduanya tanpa kehadiran sang ayah Lebaran dua tahun lalu Ria Ricis melewati di Aceh dan ini yang kedua kalinya hingga seterusnya dia akan melewati lebaran tanpa kehadiran mendiang ayah Di tengah-tengah obrolan bersama ibu dari depan makam ayahnya Ria Ricis meminta nasihat untuk rumah tangga Ibu ada pesan gak untuk aku dan Rian tentang rumah tangga tanya Ria Ricis Semoga baik-baik harus sabar dalam rumah tangga harus sabar intinya sabar aja Jadi nanti supaya menjadi keluarga Satina Mawadawarohma Langgeng Baik-baik aja alhamdulillah ibu sabar kata sang bunda dan diaminkan oleh Ria Ricis Baru-baru ini muncul curhatan tengkurian di akun Ad Lambe Almiar yang belak-belakan menyebuk tak mencintai Ria Ricis lagi Bahkan saat itu tengkurian terang-terangan mengaku dirinya menikahi Ria Ricis karena ingin pansel saja Namun lantaran kini sudah terkenal di akun tengkurian dirinya tak lagi mencintai sang istri Sontak pengakuan ini menjadi serotan netisa Banyak yang justru menyebut curhatan tengkurian tersebut sangatlah tulus Hal ini terlihat saat tengkurian dipnotis Uyakuya beberapa waktu lain Dalam kesempatan tersebut tengkurian diimotis oleh Uyakuya sehingga tidak tanggung-tanggung mencurahkan isi hatinya Saat diimotis tengkurian mengungkap dirinya terpaksa meminan Ria Ricis karena ingin pansos alias Uyakuya terkenal Awalnya sayang cuma untuk pansos kata tengkurian dilansir dari tiktok kamila268 Tengkurian menambahkan kini sudah tidak lagi benih-benih cinta kepada Ria Ricis Uyakuya mendengar hal itu pun lantas menanyakan alasan tengkurian menikahi Ria Ricis Bahkan saat itu tengkurian terang-terangan mengaku dirinya menikahi Ria Ricis karena ingin pansos saja Namun lantaran kini sudah terkenal dia akui tengkurian dirinya tak lagi mencintai Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton